Diidam-idamkan Carlo Ancelotti, sebagus apa Stanislav Lobotka? Keputusan klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid untuk merekrut Stanislav Lobotka dari Napoli berbuah pertanyaan. Apa bagusnya pemain ini? Klub raksasa Liga Spanipel, Real Madrid disebut akan merekrut pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2023 mendatang. Kabarnya, pemain yang akan didekati pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti adalah gelandang Napoli, Stanislav Lobotka. Dilansir dari Mundo Deportivo, Stanislav Lobotka disebut-sebut jadi incaran Real Madrid mengingat performa gemilangnya bersama dengan Napoli. Sebelum bergabung dengan Ilpartenopei, gelandang asal Slovakia ini merupakan pemain klub Liga Spanyol, Celta Vigo. Lobotka sendiri sudah mencetak 86 penampilan untuk Napoli dengan mencetak 2 gol dan 1 asis yang tentu saja menarik minat Carlo Ancelotti. Kabar ini disebutkan oleh jurnalis Italia, Falter Di Maggio yang menyebut bahwa pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti adalah penggemar berat Lobotka. Selain itu, Real Madrid kekurangan gelandang dengan kualitas tinggi usai kehilangan Casemiro yang hengkang ke Manchester United. Meskipun sudah mendatangkan gantinya, yaitu Aurelian Chowameni dari AS Monaco, kehilangan Casemiro kemungkinan baru bisa ditambal Real Madrid dengan kehadiran Lobotka. Berikut adalah hal bagus yang dimiliki Stanislav Lobotka, pemain Napoli yang jadi incaran pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Satu karakter pertama yang dipenuhi oleh Stanislav Lobotka adalah soal pasi bermain di Liga Spanyol yang tentu penting untuk Real Madrid. Pasalnya, gelandang bintang muda, seperti Aurelian Chowameni dan Eduardo Camafinga tak bisa beradaptasi cepat di Los Blancos, meskipun dikenal sebagai pemain berbakat. Terima kasih telah menonton!